seperti judul videonya hari ini kita akan mengulas voltmeter digital kita akan melihat seperti apa skemanya apa saja kelebihan dan kekurangannya dan bagaimana cara mengatasi kekurangannya ini sebenarnya adalah voltmeter dua kabel tapi sudah saya modif jadi tiga kabel Hai mari kita lihat lebih dekat Hai disini ada tiga terminal signal V plus dan Vmin di sini ada resistor 0 Ohm yang berfungsi sebagai jumper atau wireless tapi disini resistornya sudah saya lepas disini ada resistor 110k resistor 5k 6 2 kondensator keramik c14 kaki transistor npn resistor 100k dioda dioda zener dan kaki dari display LED sekarang kita pindah ke depan Hai disini ada tiga digit angka dan tiga dot atau titik yang terdiri dari 3x7 tambah 3 total jumlah lampu semuanya ada 24 lampu dan sepertinya displaynya ini charliplex karena kaki displaynya cuma ada 6 jika ini non-multiplex harusnya kaki displaynya ada 25 dan jika ini multiplex harusnya kaki displaynya ada 12 apa itu multiplex dan apa itu non-multiplex saya bisa menjelaskannya lain waktu jika kalian berminat Hai sekarang kita lihat skemanya Hai dan ini dia skemanya rangkaiannya sangat sederhana bukan Hai Oke jadi tegangan negatif masuk dari terminal Vmin menuju ke kaki 14 jip dan tegangan positif masuk dari terminal Vplus menuju dioda kemudian ke regulator tegangan kemudian menuju ke kaki 14 jip dioda disini berfungsi sebagai proteksi polaritas terbalik jadi jika kalian tidak sengaja terbalik masang tegangan plus minnya rangkaiannya tetap aman dan dikarenakan disini ada jambar maka tegangan positif dari terminal Vplus masuk ke terminal signal lalu ke resistive divider ke kondensator lalu ke kaki 13 dan kaki 6 7 9 10 11 12 dari chip menuju ke display 7 segmen dan kalian bisa mengubah voltmeter ini menjadi voltmeter tiga kabel dengan cara melepas XR jumper O0 ohm dan menyolder satu kabel tambahan di terminal signal kelebihan voltmeter tiga kabel adalah bisa melakukan pengukuran tegangan di bawah 4,5 volt sekarang kita lihat apa saja kelebihannya yang pertama rendah konsumsi dayanya konsumsi dayanya sudah saya ukur sendiri kurang dari 10 miliampere dan kelebihan yang kedua akurasi cukup baik disini saya akan membandingkan hasil pembacaan tegangan dari voltmeter dengan multimeter ini multimeter harian saya multimeter yang saya gunakan sehari-hari dan ini diatas voltmeter saya beri plastik hitam tujuannya apa nanti saya akan jelaskan oke disini multimeter menunjukkan 7,03 volt dan voltmeter menunjukkan 6,99 volt selisihnya sekitar 40 mili volt 6,39 dan 6,36 selisih sekitar 30 mili volt 4,37 dan 4,33 selisih sekitar 40 mili volt 3,00 dan 2,94 selisih sekitar 60 mili volt 1,46 dan 1,45 selisih sekitar 10 mili volt 0,69 sama dan untuk pengukuran di bawah 100 mili volt tidak akurat sama sekali sekarang kita lihat apa saja kekurangannya dan bagaimana cara mengatasi kekurangannya pertama flashing display kedua kecerahan display tidak bisa diatur seperti yang kalian lihat disini displaynya terlihat agak gelap gelip dan ini tidak hanya terlihat di kamera tapi juga di penglihatan sebagian orang termasuk saya display seperti ini juga bisa menyebabkan pusing kepala pada sebagian orang termasuk saya saya tidak bercanda ini serius lalu bagaimana solusinya? solusinya adalah mengurangi kecerahan display akan tetapi dikarenakan ini displaynya cara liplex kita tidak bisa mengatur kecerahan displaynya dengan resistor jadi satu-satunya cara untuk mengurangi kecerahan display ini adalah dengan menggunakan potongan plastik hitam disini saya menggunakan potongan kresek cara yang lebih baik yaitu menggunakan pelindung layar HP kalian potong sesuai ukuran display voltmeter lalu kalian tempelkan ke displaynya sekarang kita lihat kekurangan yang ketiga kecepatan pengukuran lambat seperti yang kalian lihat dikarenakan lambatnya pembacaan voltmeter seperti yang kalian lihat dikarenakan lambatnya pembacaan voltmeter pembacaannya terlihat tersendat-sendat tidak mulut seperti di multimeter bahkan pembacaan dari germometer analog jauh lebih cepat daripada voltmeter ini kekurangan yang keempat tidak bisa melakukan pengukuran di rangkaian perimbatansi tinggi jadi saya akan membuat rangkaian seperti ini jadi tegangan positif masuk melalui resistor 470 ohm menuju ke voltmeter dan multimeter tapi pembacaan tegangannya saya lakukan bergantian tidak bersamaan pertama kita lakukan pembacaan di multimeter terlebih dahulu kita coba tanpa resistor dengan resistor tanpa resistor dengan resistor nilai tegangan tetap terbaca 7,12 volt tidak ada perubahan sama sekali sekarang kita ganti ke voltmeter sekarang kita ganti ke voltmeter sekarang kita ganti ke voltmeter kita coba tanpa resistor dengan resistor dengan resistor tanpa resistor tanpa resistor dengan resistor berbeda lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini cara mengatasinya adalah dengan mengurangi nilai hambatan dari resistive divider ya tentu saja cara ini tidak membantu soal pengukuran di rangkaian perimbatansi tinggi tapi membantu mempercepat kecepatan pengukuran kalian bisa mengganti resistor 110K dengan potensio 10K dan resistor 5K6 dengan resistor 470 ohm dan untuk potensiometernya terserah kalian menggunakan potensiometer seperti apa jika kecepatan pengukuran dirasa masih lambat kalian bisa mengurangi nilai kapasitansi kondensator keramik yang berada di antara kaki 13 dan 14 terima kasih telah menonton dan selanjutnya kita bahas apa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton